Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, pada video kali ini, ibu akan membahas materi tentang fluida dinamis Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari terkait dengan fluida statis Namun, apakah kalian tahu perbedaan fluida statis dengan fluida dinamis? Nah, jika pada fluida statis itu di mana keadaan jatuh airnya itu diam, berada dalam satu wadah, dia tidak bergerak Namun, pada fluida dinamis itu, airnya itu mengalir, memiliki kecepatan Sebelum kita ke materi, di sini ada hal penting yang perlu kalian perhatikan Di mana ada kompetensi dasar Di mana kompetensi dasar ini, kalian bisa menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida Beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya Di indikator pencapaian kompetensi, kalian diharapkan mampu membandingkan laju aliran fluida pada pipa yang luas permukaannya berbeda Menyimpulkan pengaruh luas aliran fluida, mempresentasikan hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan Ada pun sebab yang akan dipelajari pada materi fluida dinamis ini Yang pertama, tentang persamaan kontinuitas Yang kedua, teoreman Torricelli Ketiga, asas Bernoulli Keempat, penerapan hukum Bernoulli Dan nanti ada contoh-contoh soal di setiap sub-materi yang sudah ibu jelaskan Baik, kita ke pembahasan yang pertama mengenai persamaan kontinuitas Jadi, persamaan kontinuitas ini berbicara tentang debit Apa itu debit aliran? Debit aliran adalah besaran yang menunjukkan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang setiap satuan waktu Sehingga debit itu disimbolkan dengan Ki Dikatakan tadi bahwa debit aliran adalah besaran yang menunjukkan volume fluida Volume fluida itu disimbolkan dengan V besar yang mengalir melalui suatu penampang setiap satuan waktu Artinya per T Di mana T ini adalah merupakan sebuah satuan waktu Selain itu, persamaan kontinuitas merupakan persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida di suatu tempat dengan tempat lain Artinya, selain dia memiliki volume, dia juga memiliki kecepatan Selain itu juga, dia juga memiliki luas penampang yang disimbolkan dengan A Mengapa dikalikan dengan A? Kita lihat saja contohnya pada saat kita menyemprot tanaman menggunakan selang Ketika ujung selang itu kan memiliki luas penampang Nah, ketika luas penampang ujung selang itu kita berkecil Maka airnya akan semakin cepat mengalirnya Atau dia akan semakin jauh sesemburannya itu Ketika luas penampangnya diperbesar Kesepatan airnya menjadi kecil Maka itulah mengapa persamaan kontinuitas merupakan persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida di suatu tempat dengan tempat lain Kemudian, persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan Artinya, pada gambar ini kan ada luas penampang Ada penampang besar dan penampang kecil Dimana penampang besar ini, luas penampangnya disimbolkan dengan A1 Dengan kecepatan pada luas penampang besar itu disimbolkan dengan V1 Kemudian pada luas penampang kecil itu disimbolkan dengan A2 Kecepatannya disimbolkan dengan V2 Tadi dikatakan disini bahwa persamaan kontinuitas itu menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan Artinya, debit aliran air yang mengalir pada luas penampang besar kemudian keluar melalui penampang kecil itu debitnya selalu sama K1 sama dengan K2 Dimana K1 tadi kan sama dengan A dikali V Sehingga A1, V1 sama dengan A2 dikali V2 Dimana ini penjelasan dari rumus-rumus yang terkait pada persamaan kontinuitas Sehingga persamaan kontinuitas ini juga bisa kalian tulis menjadi A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 Dikali dengan V2 sama dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2 Dimana A1 luas penampang besar V1 kecepatan pada luas penampang besar Kemudian A2 itu luas penampang kecil V2 kecepatan pada luas penampang kecil Sama dengan V1 ini V besar merupakan volume pada penampang besar Per waktu pada penampang besar Sama dengan volume pada penampang kecil Per waktu pada penampang kecil Selanjutnya kita membahas tentang daya oleh debit fluida air terjun Dimana formulasinya yaitu disimbolkan dengan P besar sama dengan R Ki dikali G dikali H Kemudian bagaimana jika dayanya diubah menjadi daya listrik dengan efisiensi Maka persamaan di atas ini menjadi daya listrik sama dengan efisiensinya Dikali dengan Rho, dikali dengan debitnya, dikali dengan persepatan gravitasi Kemudian dikalikan dengan tingginya Dimana P ini daya, satuannya Watt Kemudian Q itu debit Meter kubik persekon Dimana H ketinggian satuannya meter Kemudian G percepatan gravitasi Meter persekon kuadrat Kemudian Rho yaitu masa jemis kilogram per meter kubik satuannya Lanjut kita ke contoh soal Disini contoh soalnya Air keluar dari sebuah pipa sebanyak 6 liter tiap menit Debit aliran air tersebut adalah Disini kalian Diperintahkan untuk mencari debit aliran air Bagaimana formulasinya Langsung kita ke pembahasan Diketahui volume airnya 6 liter Kemudian 6 liter ini kita ubah menjadi meter kubik Artinya kita bagi dengan 10 pangkat min 3 Jadilah 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik Kemudian Waktu Waktunya disini dikatakan tiap menit Nah Dikatakan tiap menit Artinya T sama dengan 1 menit Nah 1 menit itu sama dengan 60 sekon Ditanya Ki Ki tadi rumusnya Kalau sudah diketahui Ruas penampang Kemudian Diketahui volume Kemudian diketahui Waktu Maka Untuk mencari kinya Sama dengan V berte Dimana V nya itu kan Volumenya Tadi 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik Dibagi dengan 60 sekon Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4 meter kubik per sekon Contoh soal yang kedua Suatu air terjun Dari ketinggian 200 desimeter Dan debitnya 25 meter kubik per sekon Sebanyak 10% dari tenaga air terjun ini Diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator Berapakah daya listrik yang dihasilkan Jadi disini kita Mencari daya listrik Yang dihasilkan dari sebuah air terjun tadi Kemudian kita ke pembahasan Dimana diketahui pada soal itu Yaitu H Ketinggian 200 desimeter Kita ubah menjadi meter Itu dibagi dengan 0,1 Dibagi dengan 10 Menjadi 20 meter Kemudian Debitnya Besarnya 25 meter kubik per sekon Kemudian efisiensinya 10% Ditanya Daya Daya tadi Rumusnya P sama dengan Rho G H Ki Dikali dengan efisiensinya Jadi kita tinggal masukkan saja Rho Rho disini Rho air Dimana Rho air itu kan 1000 kilogram per meter kubik Kemudian Gravitas Percepatan gravitasnya Kita masukkan 10 meter per sekon Kuadrat Kemudian Ketinggiannya 20 meter Debitnya 25 meter kubik per sekon Efisiensinya 10% 10% itu bisa ditulis Dengan 10 10 Per seratus Dapatlah Dayanya Sebesar 500 watt Kemudian Contoh soal Yang Ketiga Itu Diketahui luas penampang Pipa A 10 cm Persegi Dan pipa B Itu 4 cm Persegi Jika kecepatan aliran Pada pipa A Sama dengan 10 cm Per sekon Kecepatan aliran Pada pipa B Sebesar Jadi Jadi di sini Kontinuitas Yang sudah dijelaskan A A1 Dikali dengan V1 Sama dengan A2 Dikali V2 Kita masukkan Saja nilainya A1 Sudah diketahui Kemudian Ini adalah Kecepatan Pada penampang A Kemudian A2 Itu 4 cm Persegi Ini ditanya V2 V2 Ini kita Kemudian Keluarkan Kemudian A1 Dikali V1 Dibagi Dengan A2 10 x 10 100 Kemudian Dibagi 4 Sama dengan 25 cm Per sekon Jika Diubah menjadi Meter Maka menjadi 0,25 Meter Sehingga Kesipatan Aliran Pada pipa B Itu besarnya 0,25 Meter Per sekon Selanjutnya Teorema Tericelli Jadi Teorema Tericelli Itu Ada sebuah Wadah Kemudian Berisi air Kemudian Terdapat Lubang Kemudian Di lubang Ini Terjadinya Sebuah Semburan Atau Airnya Keluar Dari lubang Itu Dimana Disini Pada A B Itu Disimbulkan Dengan H Dimana H Itu Merupakan Jarak Dari Permukaan Menuju Lubang Kemudian Y Itu Jarak Dari Lubang Ke Permukaan Tanah Kemudian Bagaimana Jika Gambarnya Seperti Ini Artinya Jarak Dari Lubang Ke Permukaan Tanah Itu Dihitung Dari Lubang Ke Dasar Dari Penopang Wadah Tersebut Kemudian Ada XX Ini Dimana Jarak Dari Tepi Dinding Ini Kesemburan Airnya Kemudian Bagaimana Mencari Kecepatannya Untuk Mencari Kecepatannya Kita Dapat Menggunakan Formulasi V Sama Dengan Akar 2 G H Kenapa Dikali H Karena Terjadinya Semburan Itu Yaitu Pada Permukaan Air Ini Menuju Lubang Sehingga Dikali Dengan H Kemudian Bagaimana Untuk Mencari Jaraknya Jarak Semburan Ini Ke Tepi Dinding Ini Itu Rumusnya Yaitu Sama Dengan 2 Akar Y H Ya Tadi kan Jarak Dari Lubang Ke Permukaan Tanah Kemudian H Ini Jarak Dari Permukaan Air Ke Lubang Kemudian Untuk Mencari T Sama Dengan Akar 2 Y Per G Akar 2 Y Per G Ini Didapat Dari Rumus Gerak Jatuh Bebas Rumus Gerak Jatuh Bebas Itu Y Sama Dengan Tengah GT T Kuadrat Nah Kemudian Bagaimana Jika kita Mencari T Maka T Kita Keluarkan Saja Kemudian Tinggallah 2 Y Per G 2 Y Per G Kemudian Kuadrat Kita Hilangkan Maka Tinggallah Kuadrat Nya Hilang Kemudian Disini Menjadi Akar Itulah Bagaimana Mendapat Formulasi Ini Diambil Dari Persamaan Gerak Jatuh Bebas Ini Merupakan Keterangan Keterangan Dari Satuan Dari Formulasi Ini Dimana H itu Jarak Dari Permukaan Air Ke Lubang Kemudian Y Itu Jarak Lubang Ke Permukaan Tanah Dari Lubang Ke Permukaan Tanah Jika Gambarnya Seperti Ini Dari Sini Kesini Kemudian X Itu Jarak Semburan Air Dari Tepi Ke Dinding Wadah Jarak Semburan Air Dari Tepi Ke Dinding Wadah Kemudian V Kecepatan Semburan Air Dengan T Waktu Semburan Sampai Ke Tanah Kita Langsung Ke Contoh Soal Sebuah Penampung Air Untuk Mencuci Tangan Mengalami Kebocoran Seperti Tunjukkan Pada Gambar Berikut Kecepatan Pancaran Air Yang Keluar Dari Lubang Sebesar Jadi Pembahasannya Yaitu Diketahui X Sama Dengan 10 cm Kemudian Y 0,8 Ditanya V Kecepatan Pancaran Yang Keluar Dari Lubang Kita Langsung Saja Gunakan Pertama Menggunakan Formulasi Untuk Mencari T Dulu Gimana T Itu Sama Dengan Akar 2Y Per G Kita Masukkan Saja Nilainya Y 0,8 2 x 0,8 Sama Dengan 1,6 Kemudian Dibagi Dengan 10 Sama Dengan Akar 0,16 Meter Meter Habis Tinggal Sekon Kuadrat Akar Akar Dari 0,16 Sama 0,4 Sekon Kita Sudah Dapat T Kemudian Kita Masukkan Ke Persamaan V Sama Dengan X Per T Dimana X 10 10 cm 0,4 Sehingga 10 Dibagi 0,4 Sama Dengan 25 cm Per Sekon Atau Jika Kita Ubah Menjadi Meter Per Sekon Sama Dengan 0,25 Meter Per Sekon Contoh Soal Selanjutnya Gambar Berikut Menunjukkan Reservoir Penuh Air Yang Dinding Bagian Bawahnya Bocor Sehingga Air Memancar Ke Tanah Jika G Sama Dengan 10 Meter Per Sekon Kuadrat Maka Jarak Pancaran Maksimum Di Tanah Diukur Di Titik P Adalah Yang Ditanya Disini Adalah X Diketahui Hanya 5 cm Kemudian Y Y Dari Lubang Ke Dasar Tanah Ini Y Sebesar 5 Meter Tadi Dijelaskan Bahwa Formulasi Untuk Mencari X Sama Dengan 2 Akar Hay Atau 2 Akar Y H Sama Dengan 2 Hanya 5 Senti Hanya 5 Meter Kemudian Y Nya Juga 5 Meter Maka Sama Dengan 2 Akar 2 Dikali Akar 25 Meter Per Sagi Sama Dengan Akar 25 Itu 5 Kemudian Kita Langsung Kalikan 2 Kali 5 Yaitu 10 Meter Jadi Jarak Semburan Air Itu Ke Titik P Itu Sebesar 10 Meter 5 T documentaries ta r